Halo Sobat ID Trend Saat ini Apa ya yang sedang trend Kita coba lihat Tribun News, disini ada Berita populer, ada viral Di medsos, akankah Rocky Gerung Menanggapi kritik Rizal Marangeng Lalu ada fakta-fakta Ketua Persaudaraan Alumni 212 Selamat ma'arif Terus Sebut tak ada kaitan dengan Mbah Moon Fadlizon tak akan minta maaf Dikabarkan struk, Ali ngabelin malah Loncat-loncat di kantor staff Ini ada Singgung kebebasan berpendapat di media sosial Fahri Hamzah Ini ada 5 berita Tapi yang paling atas adalah ini Viral di medsos Akankah Rocky Gerung menanggapi kritik Rizal Marangeng Ayo kita coba baca Viral di medsos Viral di medsos Akankah Rocky Gerung menanggapi kritik Rizal Marangeng Tribun News.com Jakarta Tulisan koordinator nasional Relawan Gulkar Jokowi Gojo Rizal Marangeng Di kureta.com sehari yang lalu Berjudul Rocky Gerung Kembang dan Bowoisme Mendapat komentar luas di medsos Rizal mengatakan Tulisannya itu merupakan kritik Untuk Rocky Gerung Sahabatnya yang juga akademisi Dan selama ini Dikenal dengan jargur akal sehat Saya bersahabat dengan Rocky Sejak tahun 1980-an Kami adalah aktivis mahasiswa Di puncak oktoritarianisme Kenapa saya kritik dia Dengan tulisan Untuk mengingatkan dia Dan juga Kaum intelektual Tidak dinilai Dari omongannya Tapi dari tulisannya Kalau perdebatan secara tertulis Pendapat jadi lebih sistematis Dan mendalam Kata Rizal dalam Kepada wartawan di Jakarta Selasa 12 Februari 2019 Dalam tulisannya Rizal menilai Rocky Gerung Tidak berimbang Dalam menyajikan fakta-fakta Tentang Capres Jokowi Dodo Dan Prabowo Subianto Ada keberbihakan Rocky condong ke Prabowo Dan berbagai uriannya Sudah menjadi semacam Monokritik terhadap Jokowi Kata Rizal Sejatinya akademisi Yang menjadikan akal sehat Sebagai konsep perjuangan Harus menimbang fakta dan argumen Serta mengarahkan pandangannya Pandangnya Kepada semua Pihak di ruang publik Tanpa terkecuali Penguasa bisa Benar bisa salah Demikian pula Kaum oposisi Ujarnya Masih dalam kritiknya Menurut Rizal Rocky Seharusnya tidak Membedakan Prabowo Dan Jokowi Atau berlindung Di balik argumen Bahwa seorang akademisi Harus selalu Mengkritik kekuasaan Dia memiliki Bakat yang baik Sebagai seorang Pengkritik Di luar sistem Terus terang Agar berimbang Dan tidak Melulu mengulas Soal Jokowi Saya sangat Ingin mendengar Bagaimana Rocky Menjelaskan Atau mengkritik Apa yang ingin Saya sebut sebagai Bowoisme Katanya Oke ada dua halaman Kita berlanjut Ke halaman dua Ya disini Disampaikan Bowoisme Adalah cara Berpikir Prabowo Dalam melihat Situasi Indonesia Paham ini Sudah susang Bowoisme Adalah cara Berpikir Prabowo Dalam melihat Situasi Indonesia Paham ini Sudah usang Sudah menjadi Hantu Masa lalu Yang kini Terus dihidupkan Oleh Prabowo Kata Rizal Bagaimana Rocky Dengan akal sehat Menimbang Bowoisme Seperti itu Kalau setia Pada prinsipnya Sendiri Seharusnya Dia melihat Kekeliruan Yang begitu nyata Dari ide usang Seperti itu Kata Rizal Seperti diketahui Tulisan Rizal Mara Ranging Yang berisi Kritik kepada Rocky Gerung Menjadi viral Di media sosial Belum sampai 24 jam Artikel itu Dilihat Lebih dari 60.000 Viewers Dan Lebih 15.000 Share Dengan jadi viral Berarti demokrasi Berjalan dengan baik Lebih berisi Tidak melalui Masalah remeh-temeh Kata Rizal Apakah Rocky Akan menanggapi Tulisan tersebut Saya tidak yakin Tapi kalau dia Menulis balik Boleh juga Polemik tertulis Adalah metode Kaum intelektual Untuk bertukar pikiran Kalau cuma talk show Perdebatan Biasanya hanya Di kulitnya aja Oke juga Tapi kurang berisi Jelas Rizal Sambil tersenyum Oke sekian Baca berita hari ini Jangan lupa Subscribe Editrend Untuk dengarkan Berita Setiap hari Di channel ini Sampai jumpa